ya teman-teman kembali lagi sama saya disini saya akan membeli sepatu Dior XR Jordan 1 Low dan penawarkan sepatunya ada di video tersebut yang dimana ini tuh ada dua tipe ya ada yang Low dan juga yang High kalau yang High sudah saya buat videonya di sebelumnya ini adalah seri yang dimana Dior adalah suatu brand fashion yang lebih cenderung ke minyak wangi maupun tas seperti itu dan juga jangan lupa klik subscribe teman-teman di pojok kanan bawah itu ya tinggal di klik seperti itu dan kita lanjutkan saja perbedaan yang pertama yaitu kita lihat dari segi logo Nike-nya di bagian dalam sangat jelas sekali seperti yang saya dengar di merah tersebut kalau yang original dia itu lebih jelas jika dibandingkan dengan yang fake yang original tersebut yaitu lebih jelas dan juga lebih rame kalau yang fake jatuh lebih besar-besar dari segi tulisannya dan juga kurang rame lah jika dibandingkan dengan yang original seperti itu tinggal dibandingkan saja dengan sepatu kalian dan kita lanjutkan saja ini dan kita lihat dari segi ekor logo Nike-nya sangat jelas sekali kalau yang original dia tuh terbuka semua atau kelihatan semualah jika dibandingkan dengan yang fake dia tuh tertutup separuhnya atau setengahnya tinggal dibandingkan kalau yang original dia tuh full kelihatan sampai atas tetapi kalau yang fake dia tuh cuma kelihatan setengahnya saja seperti itu dan kita lanjutkan saja ini dan kita lihat dari segi jahitannya kalau yang original sangat jelas sekali dia tuh menyerupai dari segi logo Nike-nya sehingga tidak kelihatan tetapi kalau yang fake dia tuh kelihatan yang dimana jahitannya berwarna putih sehingga kelihatan di bagian logo Nike-nya di bagian tengah-tengah tersebut seperti yang saya dengari merah tersebut seperti itu dan kita lanjutkan saja ini ini gambarnya terbalik ya yang original di sebelah kiri kalau yang fake di sebelah kanan Anda bisa lihat dari segi lingkaran merah tersebut kalau yang original dia tuh rapi kalau yang fake dia tuh pelepotan atau kurang rapi lah jika dibandingkan dengan yang original seperti itu dan kita lanjutkan saja ini dan kita lihat dari segi bagian depan di bagian ujungnya lah seperti yang saya dengari merah tersebut kalau yang original dia tuh tidak ada lancipan kecil atau bisa dibilang polosan lah tetapi kalau yang fake dia tuh kelihatan lancipan kecil di bagian ujung bawah seperti itu tinggal dibandingkan saja dengan sepatu kalian dan kita lanjutkan saja ini dan kita lihat dari segi sol dalam sepatu yang original dari segi sebelah kanannya jatuh tulisan Diornya di sebelah kirinya ada logo Jordan tetapi kalau yang fake dia tuh ya kebalik dan juga beda di sebelah kanannya itu logo Jordan yang dimana bukan gambar orangnya tapi lambangnya tetapi di sebelah kirinya dia tuh tulisan Dior jadi kebalik lah dari segi tulisan Dior dan juga logonya juga berbeda atau salah lah meskipun sama-sama Jordan tapi beda logo seperti itu dan kita lanjutkan saja ini dan kita lihat dari segi belakang yang sepatu dari segi logo Air Jordannya yang dimana yang saya tanda panah hijau maupun merah yang pertama yang hijau dulu kalau yang hijau di bagian tengahnya dia tuh tidak ada putih-putihnya kalau yang fake ada putih-putihnya tinggal dibandingkan yang tanda panah hijau tersebut ya lalu yang kedua yang saya tanda panah merah tersebut dari segi kerapiannya kalau yang original dia tuh rangkat semua rapi tidak ada celah-celah yang sangat besar tetapi kalau yang fake dia tuh ada celah-celah yang cukup besar di bagian sebelah kirinya dan juga kurang rapi lah jika dibandingkan dengan yang original seperti itu tinggal dibandingkan saja dengan sepatu kalian dan kita lanjutkan saja ini Hai dan kita lihat dari segi atas bawahnya di bagian logo yang tadi ya di bagian atas bawahnya sangat jelas sekali kalau yang original dapat jarak yang sama di bagian atas maupun di bagian bawahnya tetapi kalau yang fake dia tuh ada jaraknya sih tetapi kurang sama di bagian atas dia tuh jaraknya tipis tetapi di bagian bawah dia tuh melebar sekali kalau yang original bisa dibilang sama-sama lah satu banding satu tetapi kalau yang fake bisa dibilang satu banding tiga seperti itu dengan berbandingan saja dengan sepatu kalian dan kita lanjutkan saja ini dan kita lihat dari segi bawahnya yang tadi di bagian ini sangat jelas sekali kalau yang original dia tuh polosan tidak ada lancipan kecil tetapi kalau yang fake dia tuh ada lancipan kecil di bagian bawahnya atau yang saya tanda panah merah tersebut ya seperti itu tinggal ada bandingan saja dengan sepatu kalian kalau ada lancipan kecil berarti itu fake dan kita lanjutkan saja yang terakhir yaitu kita lihat dari segi sol bawah sepatu dari segi sol bawah sepatu sangat jelas sekali kalau yang original berwarna kebiru-biruan tetapi kalau yang fake berwarna putih dan juga tambahan dari segi tulisan diornya kalau yang original bisa anda bandingkan dari segi huruf O yang original dia tuh lebih melebar tetapi kalau yang fake dia tuh lebih cenderung ke angka 0 ya bukan huruf O ya seperti itu tinggal membandingkan saja sangat jelas sekali kalau ada biru-birunya berarti itu original kalau putih itu langsung fake meskipun yang fake ada yang biru juga tapi ya hati-hatilah tetapi kita harus membandingkan semua sisi jangan dari segi sisi sol bawahnya seperti itu dan terima kasih sudah menonton dan juga jangan lupa like dan subscribe dan nantikan video lainnya mengenai original dan fake dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya selamat menonton! selamat menonton!